Dalam kisah Mahabharata, Karna merupakan salah satu kesatria terhebat yang memihak Kurawa. Namun sejatinya di akhir kisah kematiannya setelah Arjuna berhasil membunuh Karna, terungkap jika Karna merupakan kakak tertua dari Pandawa. Dikisahkan setelah kematiannya, roh Karna sesekali pernah menemui para Pandawa. Lalu, apa yang terjadi ketika arwah Karna serta beberapa pejuang seperti Bisma, Drona dan Kurawa yang telah meninggal itu datang menemui Pandawa. Silahkan simak videonya hingga akhir untuk mengetahui jawabannya. Dikisahkan suatu hari Pandawa dan Maharishi Wiasa bersama dengan beberapa Brahmana datang ke hutan untuk menemui Drestarastra, Kunti dan Gandhari yang memutuskan tinggal di hutan untuk melakukan penebusan dosa mereka. Bersama Maharishi Wiasa, Pandawa dan semua keluarganya duduk bersama-sama sembari mengingat tentang perang terdahulu. Drestarastra kemudian bercerita tentang perang Kuru Setra yang dimana banyak kesatria yang menjadi korban atas kebodohannya dan Duryudana. Mendengar perkataan dari Drestarastra membuat semua orang yang duduk di sana dipenuhi dengan kesedihan. Drupadi pun menjadi menangis hebat ketika mengingat kelima putranya begitu juga Abimanyu dan Gatot Kaca yang mati mengenaskan. Di sisi lain, Kunti pun diam-diam mengingat akan putra pertamanya yang agung seperti matahari yaitu karena sang putra surya. Ketika Maharishi Wiasa menanyakan kepada Kunti kesedihan apa yang sedang dia alami, Dewi Kunti pun menundukkan kepalanya sembari bersujud di hadapan Maharishi. Dan dengan rasa malu, Kunti kemudian menceritakan tentang semua kejahatannya karena telah membuang bayi yang baru lahir ke Sungai Gangga. Kunti sangat menyesal dimana dia telah begitu tega telah menyanyiakan seorang kesatria besar seperti karena. Mendengar akan keluh kesah semua orang, Maharishi Wiasa meminta agar semua keluarga Pandawa malam itu datang ke Sungai Gangga di mana mereka akan diberikan anugerah untuk bertemu dengan semua saudara dan putra-putranya. Dan ketika malam tiba, dengan anugerah yang dimilikinya, sang Maharishi kemudian memanggil semua arwah atau roh tersebut. Tiba-tiba kesatria hebat seperti Bisma dan Drona muncul dengan pasukan mereka begitu juga kelima putra Drupadi yaitu Panca Kumara serta Abimanyu dan Gatot Kaca. Para Pandawa pun menangis bahagia ketika melihat para putra-putra mereka begitu pula dengan para kurawa pun muncul yang diiringi dengan cahaya terang. Gandari dan Restarasta sangat bahagia melihat para putra-putranya datang di hadapan mereka. Dikisahkan jika malam itu adalah malam yang sangat mengharukan serta membahagiakan. Di sisi lain, Kunti kemudian mencari-cari keberadaan karena putranya dan dengan cahaya bersinar karena yang gagah berani muncul dari sungai Gangga yang duduk di atas singgah sana yang penuh dengan kilauan cahaya sembari mendatangi Dewi Kunti berserta Pandawa. Dewi Kunti dan para Pandawa sangat bahagia dan dengan rasa hormat mereka kemudian bersujud di hadapan kakak tertua mereka. Sambil menangis, Dewi Kunti kemudian memeluk putranya sembari sangat bahagia melihat Karna dan Pandawa berkumpul kembali sebagai keluarga. Semua Pandawa dengan senang hati memberikan karena cinta selayaknya seorang kakak. Semua yang ada di sana sangat senang bertemu satu sama lain atas anugerah dari Sang Maharsi Wiasa. Semua kesatria melupakan kebencian serta permusuhan mereka dan berkumpul selayaknya keluarga bahagia. Mereka semua bermalam bersama dan setelah itu di pagi harinya, semua roh berpulang kembali. Dan itulah kisah pertemuan Pandawa dengan arwah Karna atas anugerah dari Maharsi Wiasa. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Serta nyalahkan juga tombol notifikasinya agar Sobat Pecinta Serial Mahabharata tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan sampai jumpa di kisah-kisah tersembunyi Mahabharata lainnya.